Kemudian juga saya sempat sebagai data science team juga di Alodokter. Kalau teman-teman tahu, Alodokter itu aplikasi buat kita tanya langsung ke dokter. Sama booking rumah sakit dan lain-lain. Oke, let me share screen ya untuk materi kita di bootcamp sesi satu ini. Ini akan banyak bahas lebih ke basic statistics for data science. Jadi sebenarnya kenapa sih kita butuh tahu soal statistik gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat secara umum. Biasanya kalau di data scientist kan kita lebih kayak langsung ngoding kayak gitu. Terus kita yaudah nanti outputnya keluar terus nanti dapat model kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih orang statistiknya harus ngerti. Orang data scientist itu harus paham juga basic-basic statistik. Itu karena sebenarnya kita sebagai data scientist. Walaupun background kita bukan orang statistik atau saat ini sih data scientist itu datang dari berbagai macam latar belakang. Jadi enggak harus dari informatika, enggak harus dari orang-orang data seperti lulusan statistik. Tapi terbuka untuk siapa aja gitu. Asalkan kita paham nih soal paling enggak basic statistik itu. Karena ultimate goal for a data scientist itu adalah make sense of data. Jadi intinya di dalam kita proses kerja kita sebagai data scientist itu gimana kita bisa memanfaatkan data ini untuk jadi sesuatu yang nantinya bisa membantu bisnis. Entah itu dalam mengambil keputusan, entah itu nanti bisa membuat satu proses menjadi lebih simple yang awalnya yang awalnya dikerjakan oleh manusia atau dikerjakan secara manual. Tapi dengan adanya data itu kita bisa membuat satu model atau analisis yang akhirnya bisa membantu dari sisi bisnis yang akan nanti bisa meningkatkan proses bisnis tersebut. Entah membuat prosesnya makin simple atau akhirnya nanti adalah misalkan revenue kayak gitu. Jadi walaupun latar belakang apapun kita, entah itu dari lulusan manapun, itu yang sangat penting sebelum kita terjun ke data science, bidang data science itu kita harus paham konsep-konsep statistik. Jadi ketika kita dihadapkan dengan satu masalah atau satu data nih, data set yang umumnya saat sekarang itu big data, ini kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita bisa memberikan satu kontribusi terhadap bisnis, terhadap proses di perusahaan kita. Untuk session ini, teman-teman nanti kita akan banyak belajar tentang statistik secara basic. Maksudnya kita nggak akan ngitung-ngitung yang bikin ribet. Karena di tools juga ini umumnya sudah disediakan dan otomatis akan ada. Tapi kita lebih ke konsep-konsep yang kita penting tahu gitu. Jadi bagaimana kita bisa memilih, akhirnya kita bisa memilih tools apa atau metode analisis data seperti apa yang akan kita terapkan terhadap data yang ada. Jadi kita akan belajar tentang statistik, apa itu statistik, kemudian tipe-tipe data itu apa aja, kemudian common statistic concept for data science itu apa yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan modeling dan lain-lain di data science tools gitu. Jadi untuk pertama, kita ke statistik definition ya. Untuk statistik definition ini sendiri, kita teman-teman sering dengar soal statistik, tapi sebenarnya apa sih statistik atau kalau di bahasa itu statistika ya. Jadi statistika ini tuh adalah satu ilmu yang bertujuan untuk mengkolek data atau mempelajari cara untuk mengambil data, kemudian menganalisis data, terus menginterpretasikan data, dan menyanyikan data tersebut. Jadi ilmu statistika ini mulai dari cara kita untuk pengambilan data, terus memastikan datanya itu valid atau layak untuk digunakan, kemudian kita melakukan analisa, kita interpretasi tentang hasilnya, kemudian kita sampai ke kita nge-presenting data, sehingga akhirnya bisa ada informasi atau ada semacam rekomendasi dari hasil analisis dan interpretasi tadi. Jadi untuk data scientist ataupun seorang statistician ya, yang pokoknya itu kan data ya. Jadi ada data, ada informasi. Mungkin kita sering dengar, oh ada informasi nih atau data. Nah, di dalam statistik itu, itu ada dua hal, yaitu data dan informasi. Nah, ini berbeda nih teman-teman. Jadi kalau data itu adalah bentuknya raw, artinya data itu bisa aja ke pisah-pisah, bisa udah jadi satu poin, tapi dia bentuknya masih raw data. Jadi memang basic data yang kemudian dia tidak ada memberikan sesuatu, misalkan dari kita melihat data itu kita belum bisa mengambil satu kesimpulan apapun atau kita belum bisa tahu nih apa gitu. Jadi data itu lebih ke raw, objek kayak gitu. Jadi misalkan contohnya adalah skor tes dari mahasiswa, misalkan gitu. Jadi si A dapat 50, si B dapat 20, nah itu data. Sedangkan informasi, informasi ini udah jadi satu hal yang bisa memberikan kita untuk kita bisa menjas sesuatu gitu. Contohnya, oh rata-rata dari skor di kelas tersebut adalah 80,90. Itu dengan adanya informasi rata-rata itu kan kita bisa tahu ya, oh ternyata rata-rata kelas ini udah bagus. Terus akhirnya ya udah berarti udah tercapai targetnya gitu. Misalkan juga, oh rata-rata skornya ternyata 50. Nah ini artinya kita akan dapat info kalau dengan adanya ini, oh ternyata rata-rata-rata masih rendah nih. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu improvement gitu. Dari sisi, entah dari sisi cara mengajar, dari sisi sistemnya, dan lain-lain. Kayaknya ada yang raise hand ya. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Sampai sejauh ini? Kepencet, Mbak. Oh, oke, oke, thank you. Oke, set, set. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, kalau ini sedikit penjelasan tentang data. Jadi data itu adalah rawnya yang akan nantinya kita proses menjadi sebuah informasi. Nah, processing di sini, di situlah letaknya statistika gitu. Jadi kita memproses data-data yang bentuknya raw tadi, kita analisis sehingga akhirnya bisa menjadi informasi yang berguna bagi stakeholder atau bisnis kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang apa sih statistika gitu. Nah, sebelum kita melakukan modeling dan sebagainya, itu yang paling penting yang harus kita ketahui adalah tipe-tipe data. Nah, tipe data di sini ini lebih ke skala data ya. Jadi, karena dalam pemodelan itu kita harus menyesuaikan nih, model-model yang ada itu ada yang cuma cocok untuk tipe-tipe data tertentu aja. Jadi, kita sebelum itu kita harus paham dulu nih tipe-tipe data gitu. Nah, secara umum tipe data ini ada dua. Jadi, ada tipe data yang kuantitatif dan ada kualitatif. Jadi, kalau kuantitatif itu adalah data-data yang bentuknya numerik atau didapatkan dari hasil perhitungan atau pengukuran kayak gitu, itu sebagai data-data kuantitatif. contohnya misalkan berapa banyak atau berapa sering atau berapa lama, ya, semacam itulah gitu. Nah, sedangkan kualitatif data ini lebih ke data-data yang kategorik atau data-data yang kita dapat dari misalkan tipe gitu, tipe golongan darah atau ras atau misalkan warna kayak gitu. Nah, itu lebih ke data-data kualitatif. Nah, biasanya di data set gitu, itu akan ada macam-macam jenis data tuh. Dan dari mereka itu nggak, dari raw data itu, itu kita harus paham dulu tuh secara konsepnya. Ini data ini apakah masuk ke data kualitatif kah? yang data-data yang membedakan gitu, ataukah dia masuk ke data-data kualitatif. Misalkan nih, kayak gini, ada data, how many children do you have? Misalkan gitu, terus empat gitu. Ini lebih ke kualitatif data, atau berapa banyak penghasilannya, berapa banyak, berapa lama dia bekerja. Nah, ini ke kuantitatif data, kayak gitu. Nah, misalkan kalau kategorikal data, atau kualitatif data, misalkan di mana kamu tinggal, oh di Australia, atau di Jakarta Selatan, kayak gitu. Nah, itu lebih ke kualitatif data. Nah, misalkan pekerjaan kamu apa isinya, misalkan data analis, data scientist, atau fotografer, mahasiswa, nah itu lebih ke kualitatif data. Nah, secara umum, tipe-tipe data yang tadi, kan ada data kualitatif dan kualitatif. Nah, dari skalanya, itu bisa kita bagi jadi empat skala. Jadi, di kualitatif itu ada namanya skala nominal dan ordinal. Di kuantitatif itu ada interval dan rasio. Nah, kalau data-data yang hanya bisa membedakan antar satu dengan yang lain, itu dia hanya bedain aja tuh, dia nggak bisa untuk mengurutkan, itu juga nggak bisa. Contohnya, warna, terus tipe darah, gender, gitu. Itu kan hanya membedakan aja, itu dinamakan skalanya nominal. Nah, kalau untuk skala-skala data yang yang ordinal, ini untuk data-data yang dia bisa membedakan, tapi dia juga bisa mengurutkan. misalkan ranking di kelas, kayak gitu. Terus, misalkan juga socioeconomic status, yang misalkan udah dikategorikan jadi low income, middle income, high income, gitu. Education level juga, itu dikatakan ordinal data. jadi kalau yang nominal itu kita bisa bedakan, tapi kita nggak bisa urutkan yang mana yang paling dari low ke higher. Nah, itu sedangkan di ordinal kita bisa bedakan, kita bisa urutkan juga. Nah, untuk yang selanjutnya, skala yang namanya interval data, nah, interval data ini dia bisa diurutkan, dia bisa membedakan, dan dia juga bisa dilakukan operasi matematik sederhana. Kayak gitu. Jadi, ini sudah masuk ke kuantitatif data, tetapi kita harus hati-hati karena zero di sini, nol di sini, ini masih punya arti, gitu. Misalkan kasus di case temperatur, temperatur nol derjat itu kan masih ada artinya ya, nol derjat Celsius atau di Fahrenheit itu masih ada artinya, gitu. Jadi, bukan berarti nggak ada suhu sama sekali, cuman dia memang nol suhunya, kayak gitu. Misalkan pH juga, itu ke interval data. Nah, kalau untuk rasio, rasio data, ini istilahnya tingkat yang paling tinggi, di dalam data, gitu. Jadi, dia bisa untuk membedakan, bisa mengurutkan, juga bisa operasi matematika, tetapi juga dia nolnya itu, itu benar-benar tidak ada, gitu. Jadi, kita kalau gampangnya, kita bisa melakukan operasi matematika apapun dengan data-data rasio. Nah, ini yang banyak kita pakai, misalkan kalau kita ingin pemodelan yang basicnya numerik, kayak regression linear, terus correlation, dan lain-lain. Ini lebih banyak pakai data-data yang rasio. Kayak gitu. Oke. Mungkin apa, sebelumnya apakah ada pertanyaan terkait tipe-tipe data? Gimana, teman-teman? Apa ada pertanyaan? Atau masih aman? Kalau masih aman, bisa komen di kolom chat aman, biar kita tahu. Masih aman, cuma suaranya kecil, Mbak. Aman. Oke, semuanya aman. Oke. Aman. Oke, Kak. Bisa dilanjutin, Mbak Yuni. Oke. Thank you, thank you. Nah, ini dari teman-teman bisa bantu nggak ngentuin tipe-tipe data dari data set. Ini salah salah satu data set, contoh data set. Jadi, ada education number, ada marital status, ada relation, ada relationship, race, sex, capital gain, capital loss, hour per week, native country income, dan boleh bantu, ada yang bisa bantu, nentuin, atau mau mikir-mikir dulu, satu menit lah. Coba ya, sampai 10.32 ya. Oke, Mbak Yuni, sambil nunggu yang lain mikir, ini ada pertanyaan nih, dari Kak Teresia Elina Sinaga. Apakah data kuantitatif bisa diubah menjadi kualitatif? Gitu, Mbak, pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Oh, iya, iya. Jadi, kuantitatif jadi kualitatif ya. Nah, ini sangat bisa. Contohnya, misalkan kita mau mengkategorikan suatu kondisi tertentu. Misalkan, kayak ginilah, income. Ini kasih, ini deh, kasih bocoran yang sesuatu ini. Jadi, misalkan income seseorang itu udah diberikan ya, masing-masing, oh, income-nya 10 juta atau 5 juta dan lain-lain gitu yang bentuknya, itu sebenarnya udah masuk ke skala rasio. ketika kita mengubah, ingin mengubahnya, itu bisa, itu dengan mengkategorikan. Misalkan dari yang kita masukin ke dalam low income, itu antara misalkan 2 juta sampai 4 juta misalkan kayak gitu. Itu masuk low, terus dan selanjutnya kayak gitu. Itu bisa kita lakukan. Biasanya ini untuk memberikan kemudahan ketika kita melakukan analisis awal, kayak kita mau bikin diagram, kayak gitu, percentage, berapa orang yang masuk ke low income, berapa yang high income, kayak gitu. Jadi, jawabannya bisa ya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Ada satu lagi ya, dari Kak Rahmini. Oke, boleh-boleh. izin bertanya Kak, yang data yang punya tingkatan bukannya hanya yang original ya Kak, berarti rasio dan interval itu juga ada tingkatan ya Kak, seperti yang Kakak jelaskan tadi. Itu Mbak, bisa langsung dijawab mungkin? Iya, iya. Jadi, ordinal itu memang data-data yang memiliki tingkatan. nah, dia selain, jadi kalau ordinal itu cuma sampai dia punya tingkatan aja. Nah, sedangkan interval dan rasio ini, dia bisa kita urutkan, ada tingkatannya juga, tapi dia bisa juga kita kasih, kita melakukan operasi matematika, misalkan pengurangan, dari misalkan dari education number, ini bisa education yang merit dikurangi yang belum merit, misalkan kayak gitu education number-nya. Jadi, sebenarnya ukuran skala data itu dari nominal, ordinal, interval, dan rasio itu tingkatannya makin ke atas itu makin bisa makin ini gitu, makin bervariasi. Jadi, kalau nominal dia cuma bisa membedakan, ordinal bisa membedakan dan mengurutkan, interval itu bisa membedakan, mengurutkan, dan bisa operasi matematika sederhana, karena dia nol-nolnya masih ada artinya, dan kalau interval dia bisa membedakan, bisa mengurutkan, bisa operasi matematika sederhana, dan operasi matematika yang kompleks. Jadi, di interval dan rasio itu ada urutan juga. Terima kasih, Mbak Yuni. Mungkin bisa dilanjutkan nanti pertanyaan-pertanyaan lain di CNA terakhir saja. siap. Nah, ini sudah ada yang bisa bantu untuk nentuin masing-masing tipe data ini? Bisa on ini di-unmute dulu siapa yang bisa bantu untuk nentuin educational, marital status, ini masuk apa sih? Pusing, Kak, pusing. Coba lah. Tadi ada macam-macam tuh ya. Ada yang ordinal. Pakai function detail, Kak. Halo? Gimana, gimana? Pakai function detail. Jadi, pertama itu import dulu dataset-nya, lalu kita panggil dataset detail. nanti akan muncul detail. iya, iya. Tapi kan itu benar sih sebenarnya untuk ketika kita mau lihat data type awal gitu kan. Cuman kadang-kadang ketika kita walaupun di Python itu ada opsi data type, itu bisa jadi itu gak benar, teman-teman. Kadang-kadang karena dia memang udah di apa di define 01 kayak gitu atau definenya itu memang kategorinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi dia sebenarnya kategori itu dia akan kebacanya tetap sebagai numerik. Jadi, kita harus nentuin sendiri nih dari sisi bisnisnya. Kita tahu oh ini masuknya harusnya ke kategori yang ordinal nominal atau apa gitu. Kalau di Python sih sebenarnya yang paling benih itu cuman kita kalau untuk deskriptif ya kita tahu apakah dia kategori atau enggak. Nah, untuk dia apakah nominal dan ordinal ini lebih kalau ada pemodelan gitu. Ini penting teman-teman karena kita harus paham ini sebelum kita ngelakuin entah itu deskriptif analisis ataupun pemodelan gitu. Karena ada yang memang kalau dia tipe datanya enggak benar nanti hasilnya ngaco yang harusnya dia masuknya ke model yang mana cocoknya terus jadinya kita pakai ke analisis-analisis yang beda kayak gitu. Ada yang bisa bantu enggak education number ini masuk ke mana nih? Masuk ke interval orginal orginal kak orginal interval ada lagi? Orginal kak orginal rasio bukan berupa angka berarti di kualitatif ordinal oke oke ada lagi? ada ada yang punya pendapat lain enggak? aku interval kak ada lagi? rasio kak aku enggak tahu kak oke oke saya sempat ada ada yang mention rasio itu boleh dibantu enggak itu kenapa alasannya? saya izin menjawab ya kak karena dia gini apa dia kan termasuknya numeric gitu terus dia kayak enggak 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 ada artinya gitu kalau di education 6 walaupun kalau kayak di capital gain sama capital loss itu termasuknya apa-apa di interval gitu oke 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 benar ya pertanyaannya thank you jadi benar untuk jawaban yang pertama yang terkait education number ini lebih ke rasio ya teman-teman jadi walaupun dia ada urutan juga terus ini masuknya ke rasio karena kenapa karena ini bentuknya udah numeric dan kita bisa urutkan serta kita bisa jumlahin atau kita bisa cari nih rata-rata education number-nya berapa kayak gitu nah ini masuk ke rasio nah tapi yang capital loss dan capital gain ini adalah rasio juga kenapa karena capital gain dan capital loss ini ketika dia zero itu benar-benar gak ada gak ada gain dan benar-benar gak ada loss disitu jadi dia sama-sama rasio juga ya gitu nah untuk hour per week ini sama ya sama-sama rasio juga terus mungkin apa ya untuk marital status apa nominal 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 ya udah nominal terus untuk yang occupation nominal nominal relationship juga ya nominal 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 ini rasio 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 income interval 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 kalau bentuknya udah udah kita kategorikan jadi kurang dari 50 ribu terus ada yang lebih besar dari 50 ribu ini ke ordinal ya teman-teman jadi itu bedanya antara yang tadi kayak teman-teman tadi ada yang bila ada yang sempat mention kalau education number itu ordinal gitu kalau dia udah kita apa kita kategorikan misalkan yang education number-nya lama itu adalah yang lebih dari lebih dari 13 misalkan gitu itu masuknya ordinal tapi kalau bentuknya kayak gini nah ini interval ya teman-teman sama lagi seperti income income tadi income itu misalkan disini 50 ribu 100 ribu atau yang bentuknya udah masuk ke sini 75 ribu gitu per ini ini akan interval gitu tapi ketika kita udah kategorikan dia atau memang di dalam misalkan form awal itu dia memilih antara kurang dari 50k terus antara sekian sampai sekian yang udah bentuknya kategori itu adalah ordinal nah untuk contoh case tipe data ini udah cukup jelas kalau ada pertanyaan kenapa misalkan kenapa itu interval udah cukup jelas oke satu dua tiga ya silahkan mau tanya lagi tentang interval itu macam mana ya kak contohnya ya jadi interval itu adalah data pokoknya kita pertama kita lihat dulu apakah dia numerik atau enggak numerik atau enggak nya kayak gini ya bentuknya gitu nah yang kedua itu kita harus lihat case nya kalau nol nol itu masih ada artinya enggak maksudnya nol itu apakah itu artinya benar-benar enggak ada atau nol itu masih ada gitu kalau ketika nolnya itu sebenarnya itu menggambarkan sesuatu atau artinya itu bukan enggak ada sama sekali itu interval misalkan suhu suhu itu nol nol derjat celsius itu kan ada kan artinya oh suhu nol itu ya ada gitu bukan berarti enggak ada suhunya sama sekali itu ada artinya atau PH nol itu itu ada ada artinya kalau nol itu beda beda kalau misalkan penghasilannya nol penghasilannya nol berarti dia benar-benar enggak ada penghasilan sama sekali coba kalau kalau suhu itu nol derjat itu ada suhunya itu bedanya itu jadi yang interval dan rasio itu bedanya adalah ketika nol itu masih ada artinya bukan enggak ada gitu zero jadi istilahnya kalau di set stick true zero nol nol mutlak Pak Pak ingin bertanya silahkan oh iya dia lanjut dulu jadi Kak kalau dia yang ratio nilai nolnya itu enggak bernilai gitu kalau di interval nilainya ada nilainya iya benar jadi nol itu benar-benar enggak ada artinya gitu kalau kalau di ratio ya oh iya Kak makasih ya Kak silahkan selanjutnya Kak ingin bertanya saya pernah lihat data set itu di gender itu misalkan dipakai numeric jadi untuk female-nya nol untuk male-nya satu berarti kalau kayak gitu masuknya ke interval data ya Kak masuknya tetap masuknya tetap sebagai nominal jadi walaupun dia bentuknya udah kita kode kita kasih nol satu tapi karena dia adalah hanya untuk membedakan nah itu tetap sebagai nominal jadi bukan bukan dari bentuk datanya apakah dia number atau enggak tetapi lebih dari konteksnya apakah dia hanya membedakan aja atau kan kalau di interval dan rasio kan kita bisa nambahin ya misalkan satu kalau misalkan di apa di gender tadi walaupun dia number 01 kan kita enggak bisa oh rata-rata gendernya adalah kian gitu gender 0 plus 1 sama dengan 1 kan enggak enggak bisa kan nah itu artinya bisa membedakan aja jadi walaupun dia bentuknya di data set itu udah di code itu artinya dia tetap sebagai nominal sebagai kategori nah itulah sebenarnya ya kalau di dalam pemodelan nanti di data set kita itu memang harusnya di code dikasih code gitu jadi enggak bukan male and female tapi 0 1 kayak gitu karena ketika diproses nanti itu akan untuk programming kan dia banyak bekerja di 0 1 0 1 kayak gitu kan dia akan harus dikasih kode gitu bukan bentuknya enggak bisa langsung kayak gini jadi lebih untuk konteks untuk pengolahan datanya juga antara interval dan rasio juga nanti akan berbeda Kak iya akan berbeda akan berbeda nanti cuman untuk kasus ini ya kasus interval interval case case interval ini jarang sih sebenarnya di apa di machine learning emang hanya di case case tertentu aja jadi untuk numerik itu kita akan banyak bekerja di tipe data rasio sebenarnya oh iya terima kasih Kak jawabannya ada lagi kalau enggak kita lanjut ya ada beberapa lagi sih oke kita lanjut ke common statistic concept for data science jadi di data science itu sebenarnya untuk untuk statistik yang harus kita perlu paham itu salah satunya adalah population dan sampel ini teman-teman udah sering dengar juga jadi population itu adalah keseluruhan objeknya sedangkan sampel itu adalah sebagian dari populasi yang kita ambil untuk mewakili dari populasi itu karena biasanya inferensial atau ketika kita melakukan pemodelan itu kita akan mengambil kesimpulan untuk keseluruhan ini sehingga karena keterbatasan waktu biaya dan lain-lain kita akan memilih hanya sebagian kecil dari populasi ini untuk dijadikan sebagai objek untuk kita analisis kayak gitu nah pengambilan sampel dari populasi ini ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara nah cuman sekarang kita enggak bahas detail cuman untuk melakukan ini umumnya kita pakai random sampling yaitu kita ambil secara acak dengan metode tertentu secara acak sehingga kita akan dapatkan representasi dari populasi ini sebagai sampel yang akan kita analisis kayak gitu terus di statistics itu ada dua ya teman-teman jadi ada descriptive statistic sama inferential statistic jadi kalau descriptive statistic itu lebih ke kita menganalisis data itu ya sebagai kondisi dari sampel tersebut gimana kondisi dari sampelnya kita analisis gitu sedangkan kalau inferential statistic ini kita lebih untuk melakukan prediksi jadi melakukan prediksi terhadap kondisi dari populasi jadi kita di sini kita ada melakukan yang namanya uji hipotesis sedangkan di descriptive statistic itu kita lebih banyak ke misalkan mendeskripsikan datanya misalkan dari rata-ratanya berapa kemudian kita lakuin apa data visualisasi dan lain-lain kayak gitu sedangkan inferential statistic itu lebih ke kita memprediksi kondisi si populasi tadi tadi kan kita ambil sampel ya jadi itu bedanya nah descriptive statistic itu terbagi ada beberapa sebenarnya tapi secara umum untuk statistik statistik itu yang biasa kita pakai itu ada mean itu rata-rata modus adalah yang paling sering muncul nilai yang paling sering muncul kemudian median itu nilai tengah terus ada namanya ukuran dari variability atau ukuran ragam itu bisa di persebaran data itu bisa range ini minimum maksimum value maksimum data kita dikurang minimum data kemudian mode juga masuk ke sebenarnya masuk ke variability jadi yang paling sering muncul sama standard deviation kayak gitu kita bahas satu-satu jadi yang pertama itu central tendency yang tadi mean mean itu adalah rata-rata rata-rata data kita itu paling sering kita pakai jadi itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi berapa data kita jadi misalkan ini ini ada empat data untuk cari rata-ratanya adalah kita tambahkan semua kita bagi empat jadi rata-ratanya adalah lima kemudian untuk median median itu adalah nilai tengah nilai tengah dari data jadi kita harus urutkan dulu misalkan kalau di kondisi ini kita bisa urutkan misalkan dari yang terkecil dari yang terkecil ke yang terbesar misalkan kalau kondisi yang ini kita urutkan untuk mencari mediannya kita urutkan dua tiga lima sepuluh kayak gitu jadi untuk nilai tengahnya karena ini adalah ada jumlah datanya itu genap berarti yang tengah-tengah itu adalah dua dan lima eh tiga dan lima ya jadi mediannya adalah tiga plus lima dibagi dua terus kalau mode itu kalau ada apa number yang paling sering muncul misalkan disini ada duanya dua kali berarti modusnya dua itu yang sering kita pakai ya terus untuk deskriptif statistik yang selanjutnya yaitu untuk melihat keragaman data persebaran data ini ada range itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum terus standar deviasi ini standar deviasi itu memperlihatkan seberapa jauh data kita itu tersebar kayak gitu jadi semakin datanya itu menyebar semakin besar standar deviasi misalkan di case ini di case ini kan sama semua ya datanya 45 45 45 nah kalau kayak gitu berarti standar deviasinya 0 karena gak ada sama sekali persebaran sama persis juga range-nya 0 kayak gitu terus kalau di case kayak gini ini ada 43 44 45 46 47 ini akan range-nya akan lebih besar dari yang tadi jadi 4 kalau kita lihat caranya kalau dari sini itu sebenarnya caranya itu adalah kita cari dulu rata-rata ini terus kita per point ini kita kurangi dengan rata-ratanya dikuadratin terus ini kurangi dengan rata-ratanya dikuadratin dibagi n-1 n-1 itu adalah jumlah datanya berarti kalau ini ada 5 data berarti per 4 kayak gitu cara menghitungnya ya jadi kalau semakin besar dari standar deviasi itu artinya data kita semakin tersebar mencar-mencar kayak gitu dan ini akan sebenarnya akan kalau untuk pemodelan itu yang lebih baik adalah data yang standar deviasinya lebih kecil gitu karena semakin banyak persebaran datanya itu akan sulit bagi model kita untuk mempelajari pattern yang ada oke kita lihat juga di deskriptif statistik itu selain yang tadi yang ukuran-ukuran tertentu itu kita biasanya ngelakuin visualisasi nah ini mengingatkan juga tadi dari tipe-tipe data jadi nggak semua diagram itu bisa dipakai atau cocok untuk dipakai ke data-data yang ada gitu jadi kita harus lihat oh kalau dia skalanya nominal dan ordinal atau dia adalah data-data kualitatif dia cocoknya kalau kita pakai diagram lingkaran atau diagram batang kayak gitu nah sedangkan kalau misalkan kita punya data yang dia interval dan rasio ini bisa kita pakai histogram kayak gitu oke jadi untuk visualisasi ini juga akan berbeda gitu nggak setiap visualisasi itu cocok dengan semua tipe data jadi jangan sampai nanti data-data nominal terus dibuat jadi histogram gitu itu nggak boleh jadi walaupun bentuknya sama ini sama ini ini berbeda jadi ini histogram namanya apa ada minimum maksimum dari satu-satu ini sedangkan ini terpisah antar antar diagram diagram batang kayak gitu jadi jadi ini penting juga ya kenapa kita harus tahu tadi data-data skala data atau tipe data itu apa aja di awal sebelum kita melakukan analisis nah lanjut ke salah satu yang penting dari deskriptif statistik yang banyak kita pakai itu adalah boxplot boxplot ini bentuknya kayak gini jadi nanti kalau di python itu ada langsung bisa sih pakai seaburn atau matplotlib itu bisa ada namanya boxplot nah boxplot itu kayak gini jadi ada minimum value sebenarnya terus ada kotak di sini itu yang paling bawah itu Q1 kuartil 1 terus yang di kedua di tengah-tengah ini ini namanya median atau Q2 terus yang paling kotak paling ujung itu Q3 nah ini yang bawah ini adalah minimum value dan maximum value nah seringkali di data-data kita itu nggak bersih data kita yang kita hadapi karena kondisi datanya masih raw data terus datanya banyak dan juga seringkali ada kesalahan ketika ETL dan lain-lain diproses datanya itu kita harus harus cek tuh apakah ada anomali nggak ya ada data-data yang jauh dari range yang seharusnya itu kalau di istilah statistik kita katakan sebagai outlier nah outliers ini ini ada ada dua jadi ada outliers atas ada outliers bawah jadi kalau outliers atas itu adalah data-data yang nilainya sangat tinggi sekali jadi nilainya mencil sendiri yang lainnya cuma misalkan 10 20 30 eh dia tiba-tiba 500 gitu nah itu dikatakan outliers atas nah kalau outliers bawah itu yang kebalikannya nilai-nilainya yang paling yang lebih rendah dibanding yang biasanya gitu misalkan yang lain cuman 20 10 gitu terus dia tiba-tiba jadi minus 100 kayak gitu nah itu dikatakan outliers bawah nah kenapa kita penting untuk tahu outliers ini karena dengan adanya outliers itu itu akan kita akan menyulitkan kita di dalam melakukan pemodelan data karena inti ketika kita melakukan modeling untuk dapat satu mungkin machine learning model nah itu kan prinsipnya adalah dia belajar dari data-data yang ada ketika pattern-pattern itu udah sebenarnya udah konsisten ada satu pattern atau beberapa point pattern data yang aneh nah itu akan membuat hasilnya jadi bias nah kenapa itu kenapa kita sebenarnya harus take out itu outliers ketika kita melakukan analisis gitu salah satu caranya adalah dengan adanya dengan box plot ini nah box plot ini dengan box plot ini kita bisa tahu key 1, key 2, key 3 tapi untuk mencari tahu yang batas bawah dan batas atasnya itu kita pakai rumus kayak gini jadi batas atas itu adalah Q3 ditambah 1,5 dari interkuartil interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1 sedangkan lowers atau outlier bawah itu adalah Q1 dikurang 1,5 kali interkuartil yaitu Q3 dikurang Q1 yang ini gitu jadi ketika kita lihat box plot terus ternyata ada indikasi outlier kita hitung ini apakah outlier atas dengan pakai ini outlier bawah dengan pakai ini setelah itu kita exclude mereka kayak gitu lanjut ini untuk mungkin untuk teman-teman kalau bingung Q1 itu apa sih Q1 itu first quartile jadi first quartile itu adalah istilahnya kalau kita bilang itu 25 5% data itu ada di bawahnya Q1 kayak gitu kalau Q3 itu ada 75% data di bawah Q3 kayak gitu sedangkan interquartile itu adalah Q3 dikurang Q1 sedangkan Q2 itu 50 value di data yang 50% datanya ada ada di bawahnya dia jadi Q2 itu bisa juga kita bilang sebagai median jadi nilai tengah ini misalkan teman-teman kalau mau lihat untuk yang descriptive statistic kalau misalkan box plot ketika ada outlier dia akan kelihatan kayak gini terus akan kelihatan oh ada titik-titik yang di atasnya ini berarti ini ada outlier atas kayak gitu ketika kita udah exclude yang gak ada outlier ini akan jadi kayak gini ketika tidak tidak ada outlier lagi jadi gak ada titik-titik di atas atau di bawahnya nah ini contohnya ya kalau output dari python jadi output dari python itu sebenarnya kita gak kelihatan nih berapa nilai ini jadi persisnya walaupun ini misalkan bisa kita tebak-tebak lah sekitar 28 atau mendekati 30 gitu cuman kan ini kan gak gak ketahuan nih berapa persisnya jadi kalau di python kita pakai boxplot itu untuk mendetect aja di awal oh ada outliers gak ya gitu jadi ketika kita lihat oh ada ada outliers atas nih ketika seperti ini kan di atas oh ada outlier atas nah kita bisa dapetin Q1 Q2 Q3 nya dari descriptive descriptive statistik kalau di python itu langsung describe kayak gitu jadi misalkan ada dataset data age dan education name dot describe nah ini akan muncul defaultnya kayak gini jadi count ini adalah jumlah row nya jumlah datanya min ini adalah min tadi rata-rata standar deviasi nilai minimum nilai maksimumnya berapa kemudian ini adalah kuartil 1 kuartil 2 dan kuartil 3 seperti tadi udah dijelasin juga ya kalau kuartil 1 itu nilai batas yang 25% data itu ada di bawah nilai ini terus ini 50% data ada di bawah ini terus 75% data ada di bawah ini jadi ini ini adalah Q1 Q2 Q3 kalau di output di python descriptive nah kalau kita lihat di sini berarti ini ada outlier atas ya jadi kalau outlier atas tadi adalah Q3 plus 1,5 inter kuartil inter kuartil itu adalah Q3 dikurang Q1 jadi Q3 itu adalah 48 dikurang Q1 28 jadi 20 ya jadi untuk inter kuartil 20 kemudian untuk mencari batas atasnya adalah Q3 48 ditambah 1,5 dikali 20 jadi 78 jadi outlier nya adalah ketika umurnya itu lebih besar dari 78 jadi nanti ketika kita udah tahu batas outlier kita bisa exclude dia dari dataset kita jadi langsung kita exclude kayak gitu outlier nya sampai disini ada pertanyaan tanya nih mbak yuni ya boleh aku bacain satu-satu ya oke yang pertama dari juenzi hodawya oke kalau standar deviasinya terlalu besar gimana solusi untuk mengecilkannya kak gitu pertanyaannya oh iya jadi standar deviasi itu kan kita ngeliatin apakah dia persebarannya terlalu besar atau terlalu kecil nah salah satu cara untuk mengecilkan standar deviasi itu adalah ini dengan outlier detection jadi kita exclude yang outliers sehingga standar deviasinya nanti akan lebih kecil sih otomatis karena standar deviasi itu kan sebenarnya mengukur persebaran data kalau ada data-data yang jauh melenceng itu akan memperbesar juga standar deviasi kayak gitu ada pertanyaan lagi ada gue bacain lagi ya Pak dari Aulia Rizki Destarani mau tanya Kak kalau ada outlier bolehkah datanya dihilangkan kalau dihilangkan barangkali data tersebut mengandung informasi penting bagaimana ya gitu iya jadi di modeling sebenarnya idealnya outlier itu emang kita exclude gitu cuma sebelum kita exclude baiknya kita bisa melakukan istilahnya cross check lagi atau double check lagi ke kondisi datanya apakah data tersebut benar sebagai data maksudnya benar-benar valid atau apakah itu karena ada sesuatu yang salah gitu misalkan salah input atau misalkan ada kondisi yang sebenarnya dia harus di conversion misalkan mata uang harus di conversion ke misalkan ke USD semua terus di dalam proses conversionnya di satu waktu ternyata salah conversion sehingga akhirnya besar sekali nah itu harus harus kita lihat dulu gitu cuman baiknya kalau misalkan itu udah confirm juga ternyata ini benar kok gitu tapi baiknya ini tidak masuk ke dalam model cuman kita tetap berikan itu sebagai add on information lah information tambahan dengan descriptive statistic aja gitu jadi gak masuk ke dalam model yang ada karena ketika dia masuk itu akan sulit bagi model untuk mendeteksi pattern tersebut kayak gitu oke terima kasih mbak ini satu pertanyaan lagi ya ini dari kak Amelia kak digambar maksimumnya 90 tapi kenapa batas maksimumnya di grafik kurang dari 90 gitu ya benar jadi sebenarnya kalau untuk apa untuk ini kondisi yang apa outliers detection ini ini jadi untuk sebenarnya untuk ngecek idealnya apa outlier itu itu seberapa kayak gitu jadi ini lebih ke kita untuk menjamin apa namanya menjamin distribusi datanya ini gak ada yang sama sekali melenceng kayak gitu ini lebih ke kondisi idealnya untuk outlier itu jadi walaupun nilai maksimumnya 90 tapi maksimumnya 90 itu adalah kondisi yang jauh dari apa istilahnya jauh dari distribusi data yang ada nah ini masuk ke outlier kayak gitu oke mbak ini aku selipkan lagi satu pertanyaan kayaknya menarik ini dari mas rafif untuk outlier ini ada banyak pendapat juga yang mengatakan untuk jangan dibuang tetapi dilakukan transformasi kira-kira lebih baik mana antara outliernya dibuang atau dipertahankan seperti itu mbak bisa langsung dijawab oh ya jadi kalau ini ketika kan kita udah cross-check nih oh ternyata memang misalkan datanya valid misalkan gitu memang datanya seperti itu outlier itu nah kalau misalkan memungkinkan untuk transformasi oke cuman pastikan transformasinya untuk semua data ya transformasinya dan itu harus cek lagi ketika kita udah ngelakuin transformasi apakah tetap outlier itu jadi outlier juga atau dia akhirnya distribusi datanya jadi lebih baik jadi gak outlier lagi gitu jadi kalaupun ada dilakukan transformasi itu bukan transformasi ke outliernya aja tapi transformasi ke semua data dan nantinya akan di istilahnya de-transform lagi ketika di ini kan ke model kayak gitu jadi ini juga harus dicek lagi sih gitu cuman cuman dari experience selama ini memang itu lebih baik kita exclude aja karena di case-case tertentu itu apa kondisi data kita kan sebenarnya saat ini banyak ya big data kan biasanya untuk data science project itu datanya banyak gitu jadi paling kalau untuk yang di atas outliers atau di bawah nilai outliers itu nggak akan banyak data point jadi nggak akan membantu pemodelan nanti pemodelan ini kan sebenarnya goalnya adalah untuk mempredik gitu jadi kita tidak mengambil apa mengambil kesimpulan dari hasil itu jadi kita lebih ke memprediksi dengan pattern yang ada jadi bukan ketika kita exclude terus kita kasih tahu rata-ratanya sekian padahal kita exclude outlier itu itu kan agak 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 beda tuh kalau misalkan kita ke descriptive statistiknya baiknya tetap ada terus nanti dikasih tahu oh ada outlier segini dengan kondisi seperti ini tetapi ketika di pemodelan baiknya di exclude aja kalau memang outlier ini tidak banyak misalkan cuma berapa persen di bawah 10 persen itu masih bisa kita exclude kayak gitu gitu bayang Fanny baik Mbak mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya ya oke oke 11.20 ya oke oke lanjut oke kalau ini mungkin karena udah waktunya juga mungkin dari teman-teman ini bareng-bareng aja ya kita misalkan di education number ini education number statistiknya education number terus box plotnya ini kalau dari sini berarti outliersnya adalah outliers apa nih outliers bawah ya bawah oke terus berarti kita pakai untuk kondisi yang outliers bawah jadi outliers bawah itu adalah Q1 dikurang 1,5 dari interkuartil interkuartil itu adalah Q3 dikurang Q1 ada 12 dikurang 9 berarti 3 terus tadi adalah 9 dikurang dikurang 1,5 dikali 3 oke itu itu batas dari dari apa namanya outlier bawahnya berapa tuh 4,5 iya 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 4,5 jadi outliers itu ketika education number-nya kurang dari 4,5 kayak gitu jadi itu cara kita untuk melihat apakah ada outlier apa enggak terus yang selanjutnya ke inferential statistik inferential statistik ini biasa kita pakai untuk pemodelan jadi di pemodelan ini kalau lebih kelihatan biasanya kalau nanti di ABI testing yang akan dibahas sesi setelah makan siang nanti jadi sebagai introduction jadi kalau inferential statistik itu adalah ketika kita mengambil sampel dari populasi yang nantinya inferential statistik ini goal-nya adalah untuk meng prediksi atau mengestimasi kondisi si populasi tadi gitu terus apa sih cirinya inferential statistik itu ada hipotesis testing namanya hipotesis itu adalah dugaan awal jadi ketika ada suatu fenomena atau suatu kondisi asumsi nah itu kita akan kita perlu nih untuk untuk memastikan apakah benar enggak dugaan kita tersebut gitu jadi di statistik biasanya inferential ini hipotesis testing ini lebih untuk melihat apakah benar ada hubungan atau ada pengaruh antara satu variable dengan variable yang lain ketika kita melihat oh ada hubungan nih tapi hubungannya itu signifikan atau enggak ya atau hubungannya itu hanya sebagai sebatas hubungan di sampel aja gitu jadi kita perlu melakukan yang namanya hipotesis testing nah biasanya hipotesis awal itu atau H0 itu akan kita lihat apakah dengan H1 atau H2 atau hipotesis alternatifnya nah tujuan di hipotesis testing ini ini biasanya kita sebenarnya ingin menolak H0 H0 itu adalah asumsi yang common asumsi yang biasanya disimbolkan dengan sama dengan misalkan oh rata-ratanya sama dengan 10 ton misal gitu terus kita mau membuktikan nih apakah apakah misalkan dia sebenarnya lebih besar dari 10 atau bahkan lebih kecil dari dari 10 gitu jadi biasanya hipotesis awal itu bentuknya sama dengan ya ininya apa namanya simbolnya gitu nah misalkan kayak gini oh rata-rata dari populasinya adalah 10 ton misalkan gitu terus sedangkan yang alternatif hipotesis alternatif itu untuk melawan lah melawan statement yang pertama gitu entah itu lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama dengan kayak gitu nah untuk common di hipotesis testing itu bisa kita apa beberapanya itu adalah misalkan signifikan level itu adalah memperlihatkan peluang atau probability kita untuk menolak H0 padahal sebenarnya H0 itu benar nah sedangkan V value itu adalah probabilitas untuk melihat hipotesis nol hipotesis ini sebagai hipotesis yang benar kayak gitu nah biasanya untuk untuk kita menentukan apakah hipotesis kita H1 kita terbukti atau enggak itu jika V value-nya itu lebih kecil daripada signifikan level signifikan level ini biasanya juga kita bilang sebagai alpha alpha itu biasa kita tentukan sebelum melakukan analisa jadi alpha itu kita tentukan sendiri misalkan 5% kah atau di case-case yang sensitif seperti case-case nya di kesehatan itu harus 1% gitu jadi ini tergantung seberapa kita bisa menerima adanya error di sana gitu jadi ketika kita melakukan hipotesis testing melakukan inferential statistik itu ada kesalahan error error di hipotesis testing jadi di hipotesis testing itu biasanya ada dua error bisa teman-teman nanti baca jadi ada tipe satu error itu adalah error yang ketika dia menolak H0 padahal H0 itu benar sebenarnya jadi kita katakan kita menolak H0 H1 tidak benar padahal sebenarnya H0 yang tadi benar itu kesalahan pertama kesalahan kedua kita tidak menolak H0 tetap padahal H0 itu salah sebenarnya itu kesalahan tipe dua namanya cuman biasanya kita akan lebih banyak menggunakan alpha jadi batasnya itu adalah alpha atau significant level itu yang kita tentuin 5% atau 1% atau 10% untuk kondisi-kondisi yang sesuai case-nya nah ini kayaknya ini sih lebih kegambarannya ketika kita menolak H0 itu kondisinya kayak gimana kayak gitu jadi dari ketika si V value-nya lebih besar daripada signifikan value itu kondisinya tidak bisa kita tolak H0-nya kita gagal menolak H0 tapi ketika signifikan V value-nya lebih kecil daripada alpha jadi disini lebih kecil dari alpha maka dia akan menolak H0 gitu many konsepnya aja ya cuman kalau di pemodelannya sendiri nanti itu akan goal-nya akan lebih ke prediction hasil prediction di akhir gitu jadi apa untuk hipotesis ini ini akan lebih banyak dipakai ketika EB-Testing atau experimental atau ketika kita ingin lihat apakah ada perbedaan atau enggak antar dua kelompok gitu apakah sebelum EB-Testing dan sesudah EB-Testing itu ada perbedaan atau enggak kondisinya terus salah satu yang juga perlu kita paham di konsepnya di statistik yang banyak kita pakai itu adalah correlation jadi correlation ini kita pakai sering adalah untuk melihat apakah antar variable itu ada istilahnya ada asosiasi atau enggak kayak gitu apakah ke-detect ada relation antara satu variable dan variable lainnya kayak gitu cuman dia tidak berarti satu variable mempengaruhi variable lain cuman memang ketika ada satu variable satu variable yang lain itu pergerakannya sama itu namanya korelasi gitu jadi kalau secara secara formula mungkin ini teman-teman bisa pakai saja nanti apa yang tua say Mbak Yuni-nya terpental, mau ditunggu sebentar ya teman-teman. Iya, Mbak, siap. Halo, Mbak Yuni. Halo. Udah nyambung lagi ya. Udah, sorry, sorry, tadi sempat keputus. Gimana, tadi sampai mana ya? Halo? Sampai korelasi, Mbak. Oh, iya, iya. Jadi, korelasi itu, jadi untuk yang formulanya ini bisa sama-sama teman-teman lihat ya, nanti cuman lebih ke konsepnya sih untuk korelasi ini. Ini biasanya kita pakai untuk ngeliatin ada hubungan nggak antara variable-variable yang ada gitu. Terus, untuk ngedetect juga dari satu variable tertentu ke variable lain, apakah nanti kita bisa lakukan analisis lebih lanjut atau enggak. Jadi, korelasi ini, misalkan, jadi ada korelasi positive correlation, ada negative correlation, dan nggak ada korelasi. Nah, kalau positive correlation itu adalah ketika satu variable-nya, apa, satu variable itu dengan variable yang lain, itu pergerakannya sama. Nah, ketika satu variable-nya lebih besar, yang lain juga akan lebih besar, kayak gitu. Nah, kalau digambarkan, ini akan garis lurus kayak gini. Jadi, semakin dia saling sama pergerakannya, itu akan korelasinya semakin mendekati satu. Jadi, korelasi itu nilainya antara minus satu sampai satu, ya, teman-teman. Jadi, ada korelasi positif ketika dia semakin mendekati satu nilainya, atau korelasi yang negatif, itu ketika dia semakin mendekati minus satu. Tapi ketika dia mendekati nol, itu artinya nggak ada korelasi. Jadi, misalkan ini ketika yang variable satunya besar, variable yang lainnya jadi kecil, kayak gitu. Ini kondisi yang negatif, correlation. Nah, kalau nggak ada correlation sama sekali, ini ketika benar-benar tidak ke-detect polanya. Jadi, bisa jadi yang ketika satu variable naik, terus variable lainnya jadi biasa aja, gitu. Terus ketika naik, terus ada yang naik, terus ada yang, ya, pokoknya nggak jelas lah gitu, kayak gini. Jadi, ini artinya nggak ada hubungan sama sekali antara variable tersebut. Nah, untuk kondisi pemodelan, ini dua-duanya harus beda nih, ininya, kondisinya. Kalau kondisinya itu untuk sama-sama variable yang kita ingin gunakan untuk mempredik variable yang lain, antara variable X atau variable independen ini, ini nggak boleh ada korelasi sama sekali. Jadi, yang kita harapkan korelasinya adalah mendekati nol. Tapi, antara variable yang faktor atau variable X-nya terhadap Y, itu yang dibutuhkan adalah ada korelasi yang kuat. Jadi, ada positive correlation atau ada negative correlation ke variable target, kayak gitu. Jadi, ini penting ya untuk kita paham sebelum kita melakukan analisis yang lebih lanjut. Nah, contohnya ini, kalau correlation. Jadi, nanti di Python atau statistik data science tools yang lain, itu nanti akan muncul langsung sih, apa namanya, skor korelasinya. Misalkan, kalau ini bentuknya heatmap. Jadi, heatmap ini untuk melihatin apakah antara variable ini ada korelasi atau nggak, dan lebih dilihatin dari warna gitu sih. Cuman, konsepnya sebenarnya sama aja. Jadi, konsepnya itu ketika dia semakin mendekati satu atau semakin mendekati minus satu, itu ada korelasi yang kuat gitu. Jadi, misalkan di heatmap ini, match score dengan match score ini pasti satu ya, karena dia dengan dirinya sendiri ya. Jadi, pasti sama. Terus, misalkan match score dengan reading score ini 0,82, kemudian match score dengan writing score jadi 0,8. Nah, jadi ini kelihatan 0,8 berarti lumayan besar korelasi positif, kayak gitu. Ini juga sama ya, ngeliatin dari reading score ke writing score, ke match score-nya berapa, kemudian writing score ke reading score-nya korelasinya berapa, kemudian ke match score-nya berapa. Oke. Sampai sini untuk correlation, ada pertanyaan? Gimana, teman-teman, ada pertanyaan nggak buat yang materi ini? Atau bisa bilang aman, kalau aman, bilang di chat, kalau aman nggak ada pertanyaan? Nah, ini nih ada satu dari Kak Rafis. Kapan korelasi dikatakan besar, Mbak? Ya, sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti ya, untuk mengatakan satu korelasi itu besar atau nggak. Maksudnya nggak ada ukuran mutlak lah gitu. Cuman, biasanya karena ini semakin mendekati, dia menekati satu atau semakin dia menekati minus satu itu dikatakan besar. Jadi, kalau untuk seleksi variable dan lain-lain, itu kita lihat kalau yang lebih besar dari, misalkan lebih dari 0,75 atau lebih dari 0,8 gitu sih. Jadi, ketika udah lebih dari itu, kita bisa, entah itu bisa kita pilih salah satu antar dua variable tersebut. Kayak gitu. Jadi, untuk apa, untuk limit value-nya, setelahnya gitu, itu memang belum ada kayak gitu sih sampai sekarang untuk nentuin, oh, segini harusnya besar. Cuman, kalau kondisi kita di case-case di data science itu, biasanya kita mulai kita lihat itu memang korelasinya sama itu, lebih di atas 0,8 sih. Oke, Mbak Yumi. Ini mungkin... Iya, halo? Melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ya, ada yang tanya semua gimana ya untuk data yang kuantitatif, gitu Mbak? Iya, kalau antar, maksudnya gimana? Antar kuantitatif atau kualitatif ya? Sepertinya semuanya datanya kategorik, Mbak. Karena pertanyaannya, kalau datanya semua kategori bagaimana, gitu? Oh, gitu. Iya, iya. Jadi, biasanya kalau untuk data-data yang kategori, itu kita lebih ke melihat distribusinya secara visual atau frekuentif lah. Melihat, oh, sekian. Apakah datanya ini, adakah imbalance data atau enggak, ataukah ada kelas tertentu yang sangat besar atau ada yang kecil. Kecil banget, gitu. Cuma kalau untuk ngeliatin ada hubungan atau enggak antar si variable ini, ini bisa juga dilakukan, itu namanya dengan metode C-square. Jadi, untuk melihat apakah ada hubungan atau enggak. Cuma, metode ini cuma untuk melihat ada hubungan atau enggak. Kita enggak bisa lihat hubungannya seberapa kuat, gitu. Beda dengan variable-variable yang numerik yang kita bisa ukur, oh, semakin dia menekati satu atau menekati minus satu, itu semakin kuat, gitu. Tapi untuk C-square ini lebih ke apakah dia ada hubungan atau enggak. Itu juga biasanya itu jarang sih kita ngelakuinnya. Ini lebih ke variable numerik sih untuk korelasi. Untuk kategori itu biasanya kita lebih ke ngeliat frekuensi masing-masing kategori itu gimana, terus visualisasinya dari sisi apakah dia tersebar dengan baik atau enggak. Oke, Mbak Yuni. Ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Faizal Ramadan. Ini ada tentang multiko nih. Oke. Buat mengatasi... Multikulinearitas antarvariasinya enggak? Seperti itu, Mbak. Oh, iya. Kalau untuk mengatasi multikulinearitas, ini salah satunya mungkin ini dulu ya, dijelasin dulu tentang... Jadi salah satu asumsi yang enggak bisa kita langgar ketika kita melakukan pemodelan itu adalah multikulinearitas, no multikulinearitas. Multikulinearitas itu adalah ketika satu variable dan variable yang lain itu punya hubungan yang kuat antara variable independen atau variable X-nya itu ada hubungan yang kuat, kayak gitu. Nah, salah satu cara kita untuk mengatasi multikulinearitas itu sebenarnya itu dengan melihat korelasi antarvariable ini sih. Jadi ketika ada variable yang sangat berhubungan kuat, misalkan writing score dengan reading score itu 0,95. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ini kita bisa pakai either reading score atau writing score aja. Jadi kita enggak perlu ambil dua-duanya gitu. Kita ambil salah satu. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya itu dengan kita melihat korelasi antara sesama variable independen, kemudian ketika ada yang berhubungan sangat erat antara dua tersebut, kita pilih salah satunya. Kayak gitu. Oke, Mbak Yuni, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Reksi. Oke, oke. Silahkan. Kak, jika antarvariable independen, korelasinya besar, apakah harus jawab salah satunya? Iya, iya. Benar. Jadi, kalau antara variable independen, seperti yang dijelasin sebelumnya ini ya, jadi ketika antara variable independen yang ada korelasi besar, artinya kan apa? Artinya polanya sama. Ketika variable satunya besar, variable yang lainnya besar juga gitu. Jadi, kita cukup pilih salah satu. Salah satu dari variable independen itu. Kayak kita, ini ada writing score sama reading score, 0,95. Kita boleh pilih writing score aja atau reading score aja tanpa memasukkan kedua-duanya. Oke, satu lagi nih, Mbak, dari Fendi Irfan. Oke. Apakah korelasi bisa dijadikan dasar untuk feature selection? Iya. Dan kenapa feature yang korelasinya terhadap label kecil cenderung tidak terpilih, padahal mungkin feature yang memiliki korelasi rendah bisa jadi penting terhadap prediksi? Seperti itu, Mbak. Iya, iya. Jadi, iya benar-benar. Jadi, salah satu selain untuk menghindari multi-colineer di dalam pemodelan, itu bisa juga kita dengan melakukan dengan feature selection. Feature selection. Ini lebih kayak kita ngeliat apakah ada hubungan antara si variable independen ke variable targetnya. Variable yang mau kita prediksi, kayak gitu. Jadi, kalau yang tadi, kalau salah satunya ini sesama independen, kalau nanti itu kita ngeliatin dari tiga ini ke misalkan ke apa ya, nama. Misalkan ke apakah mahasiswa itu lulus atau enggak, kayak gitu. Oke, sebentar. Yang lebih mudah deh. Jadi, ketika ada variable target yang sesama numerik, harusnya variable target yang sesama numerik, ketika dia ada hubungan yang kuat, itu akan kita pakai sebagai deteksi awal, itu bisa berpengaruh terhadap variable target. Kenapa kita tidak memasukkan, gitu. Sebenarnya, kalau kita masukkan juga si variable-variable independen yang punya apa, secara korelasinya itu kecil, itu juga enggak ada masalah sih harusnya. Cuman, biasanya ini akan membuat komputasinya jadi lebih lama, karena otomatis kita akan masukin lebih banyak data lagi, dengan adanya variable-variable lain yang sebenarnya pengaruhnya kecil, jadi, kalau ada satu atau beberapa data independen, variable-independen yang sudah sangat besar korelasinya, itu biasanya ini sudah memperlihatkan bahwa variable-variable independen inilah yang akan nanti menjadi faktor utama di dalam pemodelan atau prediction, jadi walaupun dimasukkan atau tidak si variable yang kecil pengaruhnya ini, ini enggak akan berpengaruh signifikan terhadap prediksi nanti, itulah kenapa kita biasanya exclude, karena enggak akan berpengaruh banyak, walaupun dia secara teorinya pengaruhnya besar, teori ya, tetapi secara datanya ternyata enggak ngaruh-ngaruh banget dari korelasi itu untuk kemudahan komputasi dan lain-lain itu baik-baiknya itu tidak dimasukkan, jadi kita lebih fokus ke yang korelasinya tinggi aja kayak gitu itu ada pertanyaan lain ada mbak anyway teman-teman aku izin off-camp ya karena jaringannya agak buruk aku bacain satu lagi ya pertanyaan dari Kak Bayuzen izin bertanya jika kategorik sudah di encode sebaiknya pakai korelasi apa ya Kak Pearson atau Spearman oh iya kalau kategorik jadi sebenarnya ini sama dengan jawaban pertanyaan yang tadi jadi sebenarnya kalau walaupun kategorik tersebut sudah kita encode cuman ini kan sebenarnya encode itu maksudnya untuk supaya lebih mudah ketika kita analisis gitu jadi di algoritmanya itu akan lebih mudah memproses gitu cuman kalau untuk korelasi ini sendiri ini lebih ke data-data yang memang dia sesama numerik dari awal kayak gitu jadi bukan bukan dari apa namanya dari data awalnya yang kategorik itu itu lebih baik kita pakai yang c-square yang tadi bukan korelasi stay korelasi person kayak gini gitu kalau kalau Spearman kalau Spearman sedikit menying juga ya kalau Spearman ini lebih ke data yang bisa ke kategorik tapi kategorik yang original ya jadi kalau kategorik yang nominal itu kita nggak bisa pakai korelasi Spearman atau person tapi kita pakai C-square atau K-square gitu oke Mbak Yuni apa ini materinya udah selesai sedikit 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 lagi biar untuk paham aja soal regresi sebentar sebentar ya ya Mbak sebentar jadi kalau tadi korelasi itu untuk feature selection dan descriptive awal kalau regresi ini lebih ke ketika kita ingin mempredikt atau pemodelan tadi udah banyak sempat kita singgung juga jadi ketika ada variable target atau dependent variable yang mau kita predik kemudian kita punya independent variable beberapa independent variable terus kita mau predik nih nah itu kita biasanya pakai namanya regresi jadi regresi ini ini dia bukan cuman mendetect relationship aja tapi dia lebih ke dia pengaruhnya seberapa besar gitu ke target gitu jadi ada yang sebagai target ada sebagai faktor atau variable independent secara umum biasanya regression itu equation atau formulanya kayak gini nanti kalau apa kalau untuk formula ini nggak usah pusing karena nanti di apa di machine learning pun kita bahkan tidak tahu formulanya ini jadi ini ada di belakang sebenarnya di belakang itu prosesnya dia melakukan regresi dari variable independent yang tadi ke variable dependent dengan mendapatkan equation-equation kayak gini per model yang ada sehingga nanti bisa akhirnya memprediksi si target kayak gitu nah regresi ini sebenarnya banyak sih jadi regresi itu bukan cuman regresi yang misalkan untuk numerik aja tetapi bisa juga untuk yang kondisi-kondisi kategorik jadi kalau teman-teman lihat di diagram ini ini banyak sekali sebenarnya kondisi variable jadi ada variablenya ketika respon variablenya ada satu kemudian tipe responnya ada continuous kalau dia satu terus ketika prediktornya yang cuman satu dinamakan simple linear regression yang sering kita tahu terus ketika dia continuous juga terus prediktornya banyak terus bisa multiple linear regression terus kalau misalkan kategorikal responnya kategorikal misalkan iya atau tidak atau misalkan kondisinya lulus atau enggak kayak gitu terus kalau dia continuous dia logistic regression kalau misalkan prediktornya semuanya kategorikal itu pakai Pearson k-square atau likelihood ratio ini bisa inilah macam-macam nanti teman-teman bisa sambil lihat juga yang penting yang utama adalah kita harus paham yang tadi tipe datanya kemudian setelah kita paham tipe datanya kita bisa sesuaikan metode apa yang bisa kita pakai untuk analisis untuk perhitungan dan lain-lain itu sebenarnya ada di package-nya di Python ataupun di R itu tinggal pakai sebenarnya jadi itu materi kita di session ini dan buat teman-teman pesan aja kalau bisa kan kita ingin jadi data saintis paling enggak kita paham konsep-konsep dasar dari statistik karena di data kita akan banyak berhubungan dengan dataset-dataset yang kompleks jadi kita harus paham dulu jangan sampai kita salah untuk menggunakan data ibaratnya statistik itu adalah pisau yang nantinya harus disesuaikan kalau mau ngiris daging pakai pisau daging kalau mau ngiris bawang pakai pisau dapur yang untuk ngiris bawang jangan pakai pisau daging nanti akan ribet jadinya seperti quote ini kalau kalian data saintis tapi kalian tidak tahu statistik sebenarnya kalian bukan data saintis tapi hanya profesional yang bisa memakai data saint tools gitu oke mungkin sampai disini sesi kita see you untuk session yang lain teman-teman bisa join ke bootcamp yang diadakan data Bangalore itu kita akan lebih banyak membahas juga bukan hanya data data bukan cuman statistik secara basic kayak gini tapi lebih ke hands-on nya di data gitu thank you kembali ke Mbak Yevani silahkan terima kasih terima kasih atas waktunya Mbak Yumi oke teman-teman sebelum mengakhiri sisi ini diharapkan kalian on cam untuk melakukan foto bersama yang belum on cam silahkan on cam kita foto bareng-bareng dulu oke slide satu senyum satu dua tiga slide dua satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga oke sampai slide tiga aja soalnya yang on cam sampai slide tiga aja oke terima kasih teman-teman udah hadir dalam sesi mini bootcamp lima pada pagi hari ini jangan lupa untuk hadir lagi nanti di jam satu ada sesi dua bersama Mas Farid dengan judul A.B.Testing for decision making oke aku tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima walaikumsalam wabarakatuh 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 terima 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 terima